Intro Hai semuanya, di video kali ini aku mau share my daily makeup routine sekalian live update setelah kemarin aku gak upload video selama 1 bulan jadi, mungkin aku bakal cerita sembari bermakeup yang pertama sebelum make up pastinya skin preparation, yaitu skin care-an karena skin preparation tuh kunci ketahanan make up kalau kalian mau make upnya tahan lama, skin care-nya juga jangan lupa daily make up aku ini super natural karena aku juga masih status anak sekolah yang pasti gak mungkin kalau main bareng temen-temen aku full make up sendiri tapi gak berarti aku gak pernah full make up pas keluar mungkin waktu ada acara atau vlog ber OOTD gitu baru aku full make up untuk saat ini aku selalu make up pakai color corrector karena di bagian bawah mata aku gelap jadi aku pakai warna orange buat nutupin biar waktu di tipa foundation gak abu-abu sekali lagi hai gimana kabar kalian terakhir aku upload video tanggal 30 Desember dan sekarang udah Februari lama juga ya jadi selama aku gak upload video aku fokus buat belajar ujian dan ujian karena aku juga udah kelas akhir yang banyak banget tugas ngejar buat diladenin makanya aku gak sempet take video apalagi ngedit kedepannya ini aku juga masih gak bisa serajin dulu satu minggu sekali upload mungkin bisa satu bulan sekali atau satu bulan dua kali karena sesibuk apapun aku juga gak bisa ninggalin make up dan editing ibaratnya tuh mereka berdua nih healing terbaik dari segala kejenuhan di sekolah widih kalau kalian healing terbaiknya apa oh iya aku juga ada beberapa update makeup karena makeup yang sebelumnya juga banyak yang habis nanti aku bakal upload video belanjaan makeupnya biar kalian seperti biasa keracun juga next untuk kontur aku pakai kontur dalam karena kalau misal pakai kontur powder aja warnanya gak kelihatan bener lebih natural pakai kontur powder tapi warnanya lebih keluar pakai kontur dalam atau kontur krim bentuk kontur hidung aku ambil dari gaya Western karena bentuk kayak gini bikin hidung aku jadi kelihatan lebih kecil dan mancung kalian coba deh selanjutnya ke blush on aku pakai dari noob yang shade n3 semua detail makeup aku taruh di description box jadi jangan lupa cek blush nya aku aplikasiin di mata juga biar mata aku ada warnanya ini sama aja kayak lazy makeup sih ya enggak untuk bedak aku selalu set bagian bawah mata dulu kemudian di bagian hidung untuk nge highlight kontur tadi baru bagian yang lain oke lanjut cerita satu setengah bulan berlalu banyak banget surprise yang aku dapetin ada happy surprise tapi ada jumpscare nya juga mulai dari kehidupan sekolahku yang mulai sibuk dan banyak tekanan karena perlu belajar buat ujian sekolah dan perlu bekal buat seleksi PTN kalian yang kelas akhir nih udah nyiapin mau kuliah dimana belum? harusnya sih udah ya jangan sampai belum hamil berapa ini tapi buat kalian semua tanpa terkecuali jangan terlalu stres buat ngadepin atau ngelakuin sesuatu ya meskipun capek tapi seenggaknya capek itu masih bisa kerasa halus kalau kalian ngadepinnya tenang tenang bukan berarti nyantai ya tetep usaha biarin semuanya mengalir otak kita nih butuh kelembutan kalau dikasarin terus kasian dia untuk daily makeup aku selalu pakai eyeliner mode datar gak tau kenapa aku udah beberapa kali coba model winged liner untuk daily makeup itu gak cocok banget di muka aku mungkin karena gak full makeup jadi jatohnya aneh dan aku tuh suka sama eyeliner ini karena dia susah hilang meskipun kena air ataupun gak sengaja kegosok tapi di sekitar aku banyak yang ngeluh juga kalau eyelinernya cepet patah dan kadang gak bisa turun gak bisa ditutup jadi terpaksa buat didorong gitu itu juga yang bikin si eyeliner ini cepet patah kita ke bulu mata dulu bagi kalian yang suka Korean makeup mungkin teknik ini udah gak asing lagi teknik bakar bulu mata dan ini work kalian bisa coba di rumah buat ngelentikin bulu mata kalian setelah pakai maskara baru kalian lentikin dengan cara bakar bulu mata ini tapi hati-hati kalau misal panas ini bakal pedes di mata meskipun dia gak nyentuh mata kalian ada lagi jumpscare yang aku highlight awal tahun 2023 ini kalian pasti tau kalau aku take video sekaligus ngedit tuh di hp kalau mau tau barang yang aku pakai buat filming dan lighting di semua video aku bisa dicari atau tap di pojok atas ini kalian aja bisa menginspirasi nah jadi suatu hari tuh tiba-tiba semua foto video yang kusimpen di memori eksternal atau kartu SD hilang aku kira emang error karena bukan yang pertama kali ternyata ada masalah dari si kartu memorinya ini udah aku coba berbagai cara berhari-hari tetep aja gak balik masalahnya semua foto dari 2016 ada disitu dan gak ada yang aku backup karena udah gak bisa dibalikin jadi aku harus rela fotonya gak apa-apa hilang cuma ngerelain kenangannya yang susah mulai dari jaman jamet sampai foto belajar ngalis dari tahun ke tahun pun hilang sedih tapi untungnya waktu itu aku gak take video buat youtube jadi gak terlalu kepikiran di sisi lain banyak juga happy surprise yang dateng mulai dari hasil kerja keras selama belajar have new friends have a support system yang terpenting jadi diri sendiri dan pastinya hp aku udah gak kerja rohdi lagi ya semuanya ada plus minusnya namanya juga hidup harus lebih bersyukur sama yang buat takdir suatu hal ada karena ada alasannya gimana? jangan ngantuk dulu makeupnya udah selesai nih waktunya nampilin hasil makeup ini dia jadi itu dia video makeup dari aku sekaligus cerita kehidupan silahkan kalian juga boleh bercerita di bawah apa yang lagi kalian pikirin sekarang sekian video dari aku semoga suka kalau misalnya kalian ada ide video berikutnya kalian bisa komen di bawah atau diam aku di instagram so thanks for watching and bye bye